Perjalanan Batin Episode kali ini berjudul Keistimewaan Sholat Tahajud Sempatkanlah bangun malam untuk melakukan sholat ini Karena ternyata banyak sekali keistimewaannya Sholat Tahajud adalah sholat sunnah utama yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW Sebuah ikhtiar untuk meraih syafaat Rasulullah Akan tetapi umat Islam banyak yang tak melaksanakannya Padahal keistimewaannya sangat-sangat banyak sekali Semoga tidak pernah ada kata bosan untuk kita saling mengingatkan Ada kenikmatan yang tak terkatakan dalam setiap tahajud kita Dengan tadabur dan dibaca pelan Inilah sungguh keistimewaan sholat tahajud Tahajud adalah syariat Allah Sebuah upaya meraih cinta dan rahmatnya Penikmatan tahajud akan dicintai, dikagumi, didoakan, dan diaminkan doanya oleh para malaikat Firman Allah dalam Quran Surat Al-Muzamil ayat 6 menyebutkan bahwa Sesungguhnya bangun tengah malam lebih tepat untuk khusus Dan bacaan kala itu sungguh sangat berkesan mendalam Disitulah sebagai bukti bahwa Allah menuntun kita untuk mencapai makoman mahmudan Yaitu kedudukan mulia di sisinya Juga di hadapan mahluknya Tahajud adalah sholat yang paling nikmat dan mengesankan Hidup damai, tenang, dan sangat bahagia Ada aura haibah, penuh wibawa, dan berkarisma Disegani manusia dan ditakuti musuh Manusia dan jin Orang yang bersonisinya dalam tahajud akan memiliki kaulan sakilang Bicaranya didengar dan nasihatnya membangkitkan semangat, ibadah, dan amal soleh Doanya sangat mustajab Kunci sukses ikhtiar, berdagang, dan semua aktivitas Allah juga memuliakan para penikmat tahajud dengan wujuhun nur Yaitu wajahnya bercahaya, nyaman, dan menyenangkan jika dipandang Allah juga memuliakannya dengan memberikan tilban nafsi Yaitu nafsunya hanya semangat dalam ketaatannya kepada Allah Dan berakhlak mulia Ia juga adalah manhatun an-nil ismi Allah mencaput keinginannya pada kemaksiatan Salat tahajud adalah daf'ul bala Yaitu sebuah upaya untuk menolak bala bancana Dan membawa hikmah besar Tubuh menjadi sehat, tubuh menjadi segar, kuat, cerdas, dan obat casmani ruhani Salat tahajud juga merupakan obat anti pikun Kepastian akan didapat bagi mereka yang beristikomah melaksanakan salat tahajud Di antaranya membuka jalan rizki Diberikan kemudahan dalam segala urusan Dan diberikan kebahagiaan dalam rumah tangganya Hal ini berbuah belas kasih, dermawan, dan rendah hati Saat kondisinya syakaratul maut Insya Allah menjadi husnul khotimah Kuburannya adalah Raudah min riadil jinan Yaitu taman surga Sedangkan kuncinya adalah Miftahul jannah Dalam Quran surat az-zaryat Ayat 17-18 Allah menyebutkan bahwa Hamba-hamba Allah yang beriman itu sedikit sekali Istirahatnya di waktu malam Dan selalu memohon ampunan Allah pada waktu pagi sebelum fajar Sejarah telah mencatat bahwa Nabi Muhammad SAW Dan para sahabat selalu melaksanakan salat tahajud Salat tahajud adalah salat yang sangat mulia Keajaiban-keajaiban melaksanakan salat tahajud Telah tercatat di dalam Al-Quran Ada beberapa keajaiban salat tahajud Seperti berikut ini Yang pertama keajaiban salat tahajud itu Merupakan sebuah tiket masuk surga Abdullah ibn Muslim berkata Kalimat yang pertama kali ku dengar dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW Saat itu adalah Hai sekalian manusia Sebarkanlah salam Bagikanlah makanan Sambunglah silaturahmi Tegakkanlah solat malam Saat manusia lainnya sedang pada tidur Niscaya kalian masuk surga dengan selamat Hadis riwayat Ibnu Majah Dan keajaiban yang kedua Atau keistimewaan dari salat tahajud yang kedua Merupakan amal yang menolong di akhirat Allah SWT berfirman Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa Berada di dalam teman-teman surga Dan di mata air-mata air Seraya mengambil apa yang Allah berikan kepada mereka Sebelumnya mereka adalah telah berbuat baik di dunia Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di waktu malam Dan di akhir malam Mereka memohon ampunan kepada Allah SWT Quran Surat Az-Zariyat ayat 15 sampai dengan 18 Dari penjelasan ayat di atas Menunjukkan bahwa orang yang senantiasa bertahajud Insya Allah akan mendapatkan balasan yang sangat nikmat di akhirat kelak Dan keajaiban atau keistimewaan salat tahajud yang ketiga Merupakan pembersih penyakit hati dan jasmani Salman Al-Farisi berkata Rasulullah SAW bersabda Dirikanlah salat malam Karena sesungguhnya salat malam itu adalah suatu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu Salat malam dapat mendekatkan kamu kepada Tuhanmu Salat malam adalah sebagai penembus perbuatan buruk Mencegah berbuat dosa dan menghindarkan diri dari penyakit yang menyerang tubuh Hadis Riwayat Ahmad Keajaiban atau keistimewaan salat tahajud yang keempat adalah sarana meraih kemuliaan Nabi Muhammad SAW bersabda Jibril mendatangiku dan berkata Wahai Muhammad Hituplah sesukamu Karena engkau akan mati Cintailah orang yang engkau suka Karena engkau akan berpisah dengannya Lakukanlah apa keinginanmu Engkau akan mendapatkan balasannya Ketahuilah bahwa sesungguhnya kemuliaan seseorang Apalagi seorang muslim adalah sholat waktu malam Dan ketidakbutuhannya dimuliakan oleh orang lain Hadis Riwayat Al-Bayhaq Yang kelima adalah jalan mendapatkan rahmat Allah Abu Hurairah berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda Semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam Lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya Jika sang istri menolak Ia memersihkan air di wajahnya Juga merahwati perempuan Yang bangun malam Lalu sholat dan membangunkan suaminya Jika sang suami menolak Ia pun memersihkan air di wajahnya Hadis Riwayat Abu Dawud Sedangkan keistimewaan yang keenam Adalah sarana pengabulan permohonan Allah SWT telah berjanji Akan mengabulkan doa orang-orang Yang menunaikan sholat tahajud dengan ikhlas Rasulullah SAW bersabda Dari Jabir berkata Bahwa Nabi SAW bersabda Sesungguhnya di malam hari Ada satu saat yang ketika Orang muslim meminta kebaikan dunia dan akhirat Pasti Allah memberinya Itu berlangsung setiap malam Hadis Riwayat Muslim Sedangkan keistimewaan sholat tahajud Yang ketujuh adalah Penghapus dosa dan kesalahan Dari Abu Umama Al-Bahili berkata Bahwa Rasulullah SAW bersabda Lakukanlah Qiyamul Lail Karena itu kebiasaan orang soleh sebelum kalian Bentuk takorub penghapus dosa dan penghalang berbuat salah Hadis Riwayat At-Tarmizi Keutamaan yang kedelapan Ialah jalan meraih makom yang terpuji Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 79 Yang berbunyi Dan pada sebagian malam Bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu Mudah-mudahan Tuhan mengangkat kamu ke tempat yang terpuji Keistimewaan sholat tahajud yang kesembilan Adalah merupakan pelepasan ikatan dari syaitan yang terkutur Diriwayatkan oleh Abu Hurairah Rodion Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda Setan akan mengikat kepala seseorang yang sedang tidur dengan tiga ikatan Hal itu menyebabkan kamu tidur dengan cukup lama Apabila seseorang itu bangkit seraya menyebut nama Allah Maka terlepaslah ikatan yang pertama Apabila ia berbudu Maka akan terbukalah ikatan yang kedua Dan apabila dia sholat Akan terbukalah ikatan semuanya Dia juga akan merasakan bersemangat Dan ketenangan jiwanya akan tenang Jika tidak maka dia akan malas Dan kusut dalam kejiwaannya Oke kita lanjut keistimewaan sholat tahajud yang kesepuluh Keistimewaan yang sepuluh adalah waktu utama untuk berdoa Amrul Ibnu Abasyah berkata Aku bertanya kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Malam apakah yang paling didengar? Rasulullah menjawab Tengah malam terakhir Maka sholatlah sebanyak yang engkau iminkan Sesungguhnya sholat waktu tersebut adalah Maktubah Masyudah Yang artinya waktu yang apabila bermunalejat Maka Allah menyaksikannya Dan apabila berdoa Maka akan didengar doanya Hadis Riwayat Abu Daud Keistimewaan yang ke-11 adalah meraih kesehatan jasmani Hendaklah kalian bangun malam Sebab hal itu merupakan kebiasaan orang-orang sholat sebelum kalian Wahana pendekatan diri pada Allah SWT Penghapusan dosa dan pengusir penyanggit dari segala penyakit di dalam tubuh Hadis Riwayat At-Tarmizi Sedangkan yang ke-12 merupakan penjaga kesehatan rohani Allah SWT menegaskan bahwa orang yang bersolat tahajud Akan selalu mempunyai sifat rendah hati dan ramah Ketenangan yang merupakan refleksi ketenangan jiwa Dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masyarakat Allah berfirman Dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu Ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi Dengan rendah hati Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka Mereka mengucapkan kata-kata yang baik Dan orang yang melewati malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka Quran Surat Al-Furqan ayat 63 sampai dengan 64 Keajaiban sholat tahajud itu sudah terbukti Maka bertahajudlah Tunjukkan bahwa kita berhambakan diri kepada Allah SWT Mungkin masih banyak lagi keajaiban-keajaiban sholat tahajud Yang terlewat dari tulisan ini Yang pasti sholat tahajud merupakan sholat yang bagus Sebagai ibadah tambahan buat kita Subhanallah Sholat tahajud benar-benar dasyat dalam meraih kebaikan dunia Dan akhirat Kabar gembira ini sangatlah penting untuk diketahui oleh orang-orang yang kita sayangi Sampaikan kepada orang lain Maka ini adalah sedekah jariah Dan pada setiap orang yang mengamalkannya Kamu akan ikut mendapatkan pahalanya Insyaallah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Dengan berbagai macam cara Anda bisa membagikan berita ini Salah satu caranya adalah klik share atau bagikan ke teman-teman Anda sekalian Bisa dibagikan melalui facebook maupun melalui whatsapp Ataupun melalui media-media lain yang Anda pakai Tapi jangan lupa sebelum Anda membagikannya Tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu Demikian kajian ini saya sampaikan Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Bersama keluarga Bersama teman Dan bersama saudara-saudara kita Jika ada salah kata dalam pengucapan Saya mohon untuk dimaafkan Kesalahan berasal dari kehilafan saya Sedangkan kebenaran datangnya dari Allah SWT Tinggalkan komentar Anda sebagai bahan masukan kami Ikutin kajian-kajian berikutnya Dengan menekan tombol subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!